Kembali, kali ini gue mau bikin video tutorial tentang gimana caranya naik motor kopling Video ini gue kutusin untuk kalian para cewek-cewek Agar kalian bisa naik motor kopling yang keren ini Kalian bisa naik motor sport yang keren ini ya gak sih Karena dengan kalian bisa naik motor kopling itu Kalian para cewek-cewek itu di matawan laki-laki itu kelihatan banget gitu loh Kalian keren, kalian hebat gitu loh Jadi kali ini gue mau kasih tutorial tentang bagaimana cara yang benar dan pasti langsung bisa Naik motor sport atau motor kopling kayak gini Jadi kalian gak perlu lagi naik motor metrik melulu ya gak sih Kalian juga sekali-sekali perlu naik motor kopling Agar kalian itu bisa lebih mandiri Agar kalian itu bisa lebih keren menurut saya wawak-wawak Ya coba bayangin aja deh kalau kalian sama-sama Kita coba-coba lagi pada ngumpul sama temen-temen kita Kita lagi ngumpul sama temen-temen kita dan kalian tiba-tiba telepon Kalian minta dibawain apa ke rumah Kita pas ngumpul sama temen-temen kita Terus kalian telepon kita, kalian suruh kita ke rumah bawain apa Karena alasan kalian di rumah tidak ada motor Yang ada cuma motor kopling milik lapas dan kalian gak bisa nendarain Lalu yang ditumbalkan adalah kita Para jawa-jawa kita harus mengorbankan aktivitas yang kita jalankan Dan kita langsung menuju ke rumah kalian Ya begitulah jawa Kita harus mengalah Dan kita harus menuruti apa mau kalian Para cewek-cewek Video kali ini gue mau kasih tutorial Gimana caranya agar kalian para cewek-cewek itu bisa mengendarikan motor kopling atau motor sport Simak caranya baik-baik dari sini Karena dengan ini nasib para laki-laki akan sedikit terselamatkan Bagus Oke langsung aja Untuk naik motor kopling itu sebenarnya gak susah sih Yang kalian butuhin itu sebenarnya Cuma main perasaan aja sih Karena gue tau para cewek itu paling demen sama yang namanya main perasaan Apa-apa pakai perasaan ya kan Jadi menurut gue gak akan sulit sih untuk kalian bisa mempelajari Gimana sih caranya naik motor kopling ya kan Oke langsung aja Pertama hidupin mesin ya Nah untuk Hal pertama yang harus kalian ketahui tentang motor kopling adalah Tentang posisi gearnya Nah untuk Posisi netral Ini netral Netral itu Berada di tengah-tengah antara Satu dan dua Jadi Netral itu di tengah Dan Gear satu itu Gear satu Ada di bawah Nah itu satu Terus Naikin satu Lagi itu berarti netral Nah kalau kalian naikin Langsung naikin Itu berarti Dua Dua Ingat ya Netral itu posisinya ada di tengah-tengah antara satu dan dua Kalau Biasanya motor bebek Biasanya motor bebek kan Cara masukinnya Kalian tekan ke bawah ya Kalau Motor kopling itu beda Jadi Gear dua Tiga Empat Dan seterusnya Itu Kalian Kalau mau naikin gear itu ke atas Gak ke bawah Gak seperti motor bebek Nah Untuk pertama Biar kalian langsung bisa ya Pertama kalian hidupin mesin Hidupin mesin Dan jangan lupa Tekan tuas koplingnya Ini Posisi netral Nah Kalau kalian mau masukin Ke gigi satu ya Kalian Langsung dorong ke bawah Satu Nah itu Asyik Nah itu satu Gear satu Gear satu Posisinya ke bawah Nah Kalau kalian mau jalan Itu kalian gak usah Gak usah pakai gas pun Itu udah jalan Asalkan kalian Lepasin koplingnya Secara pelan-pelan Ini Gue kasih contoh Lepasin Kopling secara pelan-pelan ya Gak usah digas pun Dia akan Jalan Tanpa Gas Dan ini Aku hanya Mendalikan kopling aja Nah itu Enaknya Pada motor Kopling itu Seperti itu Untuk posisi Gear satu Kalian gak usah pakai gas Motor itu Udah jalan sendiri Kalau kalian lepasin koplingnya Ada pelan-pelan Lepasin Semuanya Dan dia masih jalan Kalau kalian mau Masukin gear kedua Jangan lupa Kalian tarik Tuas koplingnya Dan Langsung Ayunkan ke atas Posisi kedua Posisi kedua Langsung kalian gas pelan-pelan Dan lepasin Kopling pelan-pelan juga Jadi kalian harus Menyimbangkan Antara Gas dan koplingnya Kopling Lepasin sedikit Gas Tarik sedikit Dan itu gak akan bermasalah Kalau kalian rasa Udah mapan Ini dia akan Lari sendiri Kalian lepasin koplingnya Udah Enak Udah masuk Gear dua Kalau kalian mau Ganti gear lagi Tekan Tuas topling Langsung kalian Pindah gear Pindah gear satu Kalau kalian mau Kalau kalian mau Pindah gear lagi Posisi tiga ya Kalian tekan Tuas toplingnya Pindah dua Tekan lagi Ke atas lagi Ke atas lagi Ke atas Itu udah Posisi tiga Dan ini enaknya Motor kopling Dan untuk para cewek-cewek Kalau kalian pakai Motor kopling itu Kesannya akan masuk Kalian jadi cewek yang keren Tau gak sih Kalian jadi lebih mandiri Kalian jadi Keren lah Kalian bisa ngendalain Motor sport Ya gak sih Sayangnya cewek gue Gak mau Gue ajarin Karena apa Karena dia masih Mau manja Kalian sama Sama gue Padahal Kalau dia bisa Naik motor Kopling Saat apa Mada apa Kan Dia gak perlu Manggil gue Ya kan Tapi apalah Ada ya wanita Memang seperti itu Itu tutorial Sudah jalan Jalan Nggak usah Di Apa namanya Nggak usah Di setang pun Dia masih jalan Karena koplingnya Sudahnya Andol Ini posisi Kediri 3 Kalau kalian Kalau kalian mau Tindakir lagi Mau Ke gigi ronda lagi Tinggal kalian Pencet Tuas koplingnya Dan Pencet kebawah Ini udah Gigi 2 Begitu seterusnya Untuk gigi 1 pun Sama Untuk gigi 1 pun Kalian Pencet Ini Dan Tekan Kelas koplingnya Kebawah Dan ini udah Pier 1 Dan kalian harus ingat Karena Posisi Gear netral Itu ada Di antara Pier 1 Dan Pier 2 Ini kalau Pier 2 Berarti kalian harus Kalau mau Netralin Kalian harus Pencet 1 Sama Pencet koplingnya Nah ini udah Netral Sebenernya gak susah sih Kalau kalian langsung Belajar Naik Motornya Daripada Teori kayak gini Nah itu Seikit cara Agar kalian bisa Mengendalikan Motor kopling Yang keren ini Kalian para cewek Kalau naik motor kopling Itu keren Kalian harus jadi Lebih mandiri Kalian jadi Lebih cantik Gitu loh Dan untuk Para cowok-cowok Yang nonton video Gua Setelah Share video ini Kepada cewek-cewek Kalian Agar Cewek kalian Menonton video Gua Dan mau Diajarin sama Kalian Gimana caranya Naik motor kopling Naik motor kopling Agar cewek kalian Lebih mandiri Dan Kehidupan kalian Para cowok-cowok Lebih berselamatkan Kalian Dengan ini Kalian Lebih bisa Nongkrong sama temen-temen Kalian Lebih bisa Main PS ya gak sih Tanpa takut Kepada lagi Kalau Cewek kalian Telepon apalah Itu namanya Karena Cewek kalian Lebih mandiri Dengan Bisa mengendarim Motor kopling Sekalipun Di rumah Cewek kalian Hanya ada Motor kopling Punya papain Punya papainya Cewek kalian Gak akan Ngerep tinggalkan lagi Itu Gunanya Cewek Kalau bisa Mengendarim Motor kopling Itu Seperti itu Oke lanjut lagi Besok Gue mau Jalan-jalan dulu Semoga Tutorial Malin ini Bisa berguna Untuk Para cewek-cewek Ingat Motor kopling Itu keren Jadi Kalian Harus Bisa Mengendalikannya Oke Oke Selamat sore Armotovlog out Besok Ketemu lagi Di Channel Gue Dan Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like And share Kalau kalian Suka Video gue Oke Armotovlog Kembali besok Lagi Thank you Bro Thank you Ladies Hahaha Hahaha